Sejujurnya, Gao Yue juga terkejut. Bahkan Sein kecil mereka gagal. Siapakah orang ini? Bagaimana dia bisa menaklukkannya? Dia bahkan dapat menghindari serangan minor Sein. Tetua, apakah kita benar-benar akan membiarkan dia membawa pergi sang putri? Apakah akan ada bahaya? Orang-orang klan bulan baru merasa sangat cemas. Wajah kedua tetua itu muram. Jangan khawatir, sang putri jauh lebih kuat dari yang kita duga. Dia punya kartu truf, jadi seharusnya tidak ada bahaya. Namun, anak ini cukup aneh. Dia benar-benar bisa menghindari seranganku. Wajah minor Sein tampak muram. Pergi dan cari tahu siapa dia. Di depan, Lin Suan lolos dari pengepungan musuh dan terbang melintasi pegunungan dan sungai. Ia merasa jaraknya sudah pas. Tepat saat ia hendak melepaskan sang putri, aura mengerikan meletus dari gadis dalam pelukannya, menjatuhkan mutiara fiksasi pikiran. Dia juga terdorong mundur, darah dan kinya bergejolak, dan suara-suara berdenting yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari tubuhnya. Gadis itu berteriak dan melepaskan diri dari ikatan itu. Dia berbalik dan menghantamkan telapak tangannya. Telapak tangan itu berbentuk bulan sabit. Telapak tangan itu menghantam mereka, menghancurkan kehampaan dalam radius 1 juta mil. Jelaslah, gadis itu marah. Dia menggunakan kartu asnya untuk melepaskan diri dari ikatan itu. Lin Suan juga terkejut. Gadis ini jauh lebih menakutkan daripada yang dibayangkannya. Dia takut dia jauh lebih kuat daripada Lei Chong dan yang lainnya. Dia seharusnya bukan seseorang dari kota suci. Dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya batas surgawi kedua lebih misterius dan menarik daripada yang dia bayangkan. Karena kau sudah melarikan diri, kau boleh pergi. Aku tidak ingin melawanmu. Lin Suan berkata dengan dingin. Lecer, aku akan membunuhmu. Gao Yue gemetar karena marah. Sikap macam apa ini? Dia melihat tubuhnya, tapi sekarang dia benar. Bunuh aku. Lin Suan mengerutkan kening. Kamu bukan lawanku. Lagi pula, aku tidak bermaksud melakukan ini. Aku yang pertama kali datang ke danau bulan sabit. Kenapa kamu tidak memeriksa apakah ada orang di danau itu sebelum kamu datang? Jadi, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena ceroboh. Sialan, diamlah. Gao Yue berteriak. Dia jadi gila. Dia tidak pernah memegang tangan seorang pria sejak dia masih muda, apalagi memperlihatkan tubuhnya. Baginya, ini adalah penghinaan besar. Dia harus membunuh si cabul ini. Weng. Dia membuka mulutnya dan meludahkan penggaris berwarna putih seperti giyok, yang kemudian dia lemparkan ke depan. Penguasa yang menyerupai batu giyok putih itu memancarkan hukum yang meluap saat ia terus-menerus menyerang. Aura mengerikan itu menyebabkan langit dan bumi runtuh dan segalanya tenggelam dalam kehancuran. Sungguh mengerikan. Ini bukan penguasa biasa. Lin Xuan mendengus dingin. Dia menggunakan teknik kunpeng dan menghindar dengan cepat. Namun, dia menyadari bahwa serangan lawannya semakin dingin. Serangan itu telah sepenuhnya menyelimuti kekosongan di sekitarnya. Terlebih lagi, aura yang dipancarkan oleh penguasa itu terlalu mengerikan. Bahkan dia sangat tercengang. Ini adalah Saint Tool yang sangat menakutkan. Dia mendengus dingin, dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Pertarungan antara keduanya mengguncang langit dan bumi. Lin Xuan sangat tercengang. Dia harus mengakui bahwa kekuatan gadis muda ini benar-benar kuat, melebihi harapannya. Adapun Gao Yue, dia bahkan lebih terkejut lagi. Senjatanya disebut penguasa pengukur langit. Konon, senjata itu bahkan bisa menembus lubang di langit. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa dia melawannya dengan tangan kosong. Fisik macam apa itu? Apakah sebanding dengan artefak Shane? Cantik, sudah cukup. Kalau kau menyerang lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Jangan terlalu sombong. Aku akan menjatuhkanmu sekarang. Gao Yue berteriak sambil terus membentuk segel di telapak tangannya. Penggaris pengukur langit memancarkan aura yang tak tertandingi dan terus berubah. Seolah-olah langit sedang menekan ke bawah. Aura berat itu membuat para ahli lapisan surgawi kelima gemetar. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Dia harus mengakui bahwa alat suci ini benar-benar mengerikan. Dia meraung marah sambil membuka langit dengan kedua tangannya. Seperti dewa perang yang membelah langit dan bumi, dia mengangkat penguasa pengukur langit. Dengan suara gemuruh, dia melemparkan penggaris pengukur langit. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan berubah menjadi gunung lima elemen. Sinar cahaya yang tak terbatas melesat ke arah Gao Yue. Pertarungan yang sangat mengerikan pun terjadi. Gao Yue dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Xuan juga geram. Sambil meraung, dia bergegas lagi. Karena dia ingin bertarung, dia akan menekannya lagi. Dalam sekejap, dia tiba di samping Gao Yue. Kali ini, Gao Yue tidak panik. Sebaliknya, sudut mulutnya melengkung membentuk seringai. Lin Xuan merasakan jantungnya berdetak kencang. Ada bahaya, dan dia bergerak ke samping. Kekosongan tempat di awalnya berada tiba-tiba terbuka, dan penguasa pengukur langit bergegas keluar lagi. Penguasa ini mampu menciptakan klon. Lin Xuan terlalu terkejut. Sial, dia hampir tertipu. Jika dia terkena, dia mungkin akan terluka. Lin Xuan juga marah. Karena itu masalahnya, dia tidak akan menahan diri lagi. Dia mengeluarkan tombak penghancur besar dan menebas dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan. Kali ini, penguasa pengukur langit terlempar. Pada saat yang sama, Lin Xuan menggunakan transposisi bintang dan menyapu bersih semua serangan lawan. Dia mengaktifkan seni Tai Chi, dan aura yang sangat mengerikan menyelimuti pihak lain. Diagram Tai Chi menahan pihak lain. Berengsek. Gao Yue menjerit saat bulan sabit di antara alisnya memancarkan cahaya misterius. Bulan sabit muncul di belakangnya. Bulan sabit berputar dan membelah kehampaan bagai pedang. Lin Xuan menggunakan void escape dan berhasil menghindar. Dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia siap untuk pergi. Baiklah, gadis kecil, kau tak bisa menangkapku. Aku tak ingin berkelahi denganmu lagi. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan berbalik dan mencoba pergi. Bukannya dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, tetapi identitas pihak lain itu tidak biasa. Ada dua orang suci kecil di sampingnya. Jika mereka menyerang lagi saat ini, akan sulit baginya untuk pergi. Kau ingin pergi? Tetaplah di sini. Lecer, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Gao Yue mengejar Lin Xuan. Dia pikir Lin Xuan takut. Dia mengaktifkan bayangan bulan sabit dan menyerbu. Lin Xuan mendengus dingin. Dia menggunakan void escape dan menghilang dalam sekejap. Dia muncul di samping Gao Yue dan mencubit wajahnya. Apakah kau sungguh berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Ah! Gao Yue menjerit tajam seakan tersambar petir. Lin Xuan tertawa terbahak-bahak saat dia menghilang ke dalam kehampaan. Sialan, dia berani memanfaatkannya lagi. Paru-paru Gao Yue hampir meledak. Dia ingin membunuhnya. Pada saat ini, kekosongan itu terkoyak, dan dua sosok keluar dalam sekejap. Putri, apakah kamu baik-baik saja? Mereka adalah dua orang suci kecil. Ketika mereka mendengar teriakan Gao Yue, mereka mengira sesuatu telah terjadi dan bergegas menghampiri. Wajah Gao Yue menjadi gelap. Tubuhnya terus naik turun. Dia berusaha keras untuk mengendalikan dirinya. Tidak apa-apa. Kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Cari tahu siapa anak itu dan beritahu aku. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Gao Yue pergi dengan marah. Dia telah membuat kebingungan selama dua jam. Mereka telah memeriksa Gao Yue dengan saksama. Dia tidak terluka. Mungkinkah dia telah menderita beberapa kerugian? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Gao Yue telah dimanfaatkan dua kali, dan itu adalah keuntungan yang tak terkatakan? Bagaimana mungkin dia tidak marah? 3792 Meskipun Gao Yue tidak terluka, berita itu tetap menyebar. Beberapa jenius dari klan bulan baru menjadi marah. Apa yang terjadi? Putri mereka diganggu, dan itu terjadi di danau. Apa yang mungkin terjadi? Mereka tidak berani membayangkan. Sialan, siapa itu? Cari tahu. Mereka marah dan segera melakukan penyelidikan. Seseorang benar-benar menemukan beberapa petunjuk. Ayo kita pergi dan bunuh anak itu. Beberapa orang jenius dari klan bulan baru bergerak cepat. Mereka tidak memanggil ahli generasi tua karena mereka merasa bahwa mereka sendiri sudah cukup untuk membunuh anak itu. Ketika mereka membawa kepala pihak lain untuk menemui sang putri, sang putri mungkin akan sangat menyayangi mereka. Lin Xuan telah pergi untuk selamanya. Dia membuka gua di gunung dan bersiap untuk beristirahat sambil menunggu terbukanya bintang surgawi. Namun hari-hari berikutnya tidak akan damai. Tak lama kemudian seseorang datang ke pintu dan berteriak. Anak Sialan, keluarlah kau dari sini. Seseorang di luar berteriak dengan gila. Pegunungan ini merupakan urat nadi spiritual. Ada banyak gua di pegunungan sekitarnya. Semuanya dibuka oleh para jenius. Seperti Lin Xuan, mereka sedang menunggu pembukaan bintang surgawi. Ketika mereka merasakan fluktuasi energi, mereka semua menjulurkan kepala untuk melihat. Siapakah itu? Beberapa orang tidak senang karena ada yang menggali gua di sini. Mereka ingin memarahi orang itu. Bagaimanapun, ini adalah tempat peristirahatan terakhir mereka. Namun, ketika mereka melihat Leontine Giob di tubuh orang itu, mereka semua tercengang. Orang-orang dari klan bulan baru begitu takut hingga mereka mengecilkan leher dan mundur. Klan bulan baru adalah klan yang menakutkan. Mereka tidak berani menyinggung mereka. Selain itu, ada beberapa jenius dari klan bulan baru. Siapa yang berani menyinggung klan bulan baru? Apakah mereka ingin mati? Lin Xuan membuka matanya dan mengerutkan kening. Dia baru saja beristirahat selama dua hari dan seseorang telah datang untuk membuat masalah. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Enyahlah, atau aku akan membunuhmu. Lin Xuan tidak keluar, tetapi berkata dengan dingin. Suara itu datang dari dalam gua dan bergema di seluruh gua. Orang-orang di sekitar tercengang ketika mendengarnya. Ya ampun, orang macam apa yang tinggal di gua ini? Dia begitu kuat sehingga dia tidak menaruh klan bulan baru di matanya. Apakah dia seorang jenius dari kota suci? Namun, bahkan seorang jenius dari kota suci tidak akan berani bersikap kasar kepada klan bulan baru. Dari mana datangnya orang yang ganas ini? Atau dia hanya orang bodoh yang tidak tahu apa-apa? Para jenius dari klan bulan baru sangat marah. Anak sialan, keluarlah dari sini. Kami dari klan bulan baru. Jika kau tidak keluar, kami akan menyiksamu hingga berkeping-keping. Berdengung. Lin Xuan keluar dari gua. Ketika si jenius dari klan bulan baru melihat Lin Xuan, dia mencibir. Nak, akhirnya kau keluar juga. Berlututlah dengan patuh dan biarkan kami memenggal kepalamu dan membawanya kepada sang putri sebagai permintaan maaf. Benar, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Beraninya kau menyinggung putri kami. Teriakan dingin terdengar satu demi satu. Orang-orang di sekitar semuanya menjadi gila. Orang ini tidak hanya menyinggung klan bulan baru, tetapi dia juga menyinggung putri klan bulan baru. Apakah dia ingin mati? Klan bulan baru, T, Totots. Klanototot. Totot T, itu seorang jenius dari klan bulan baru meraum dan menyerang. Dia mengangkat tangannya, dan bulan sabit pun muncul. Bulan sabit itu terus membesar dan memancarkan hukum-hukum yang tak terbatas. Ia terus maju. Ini adalah hukum yang sangat menakutkan. Saat dia menyerang, dia menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Gunung-gunung di sekitarnya terus runtuh. Bumi hancur. Berlari. Orang-orang di dekatnya mundur dengan panik. Mereka tidak menyangka orang-orang dari klan bulan baru begitu kuat. Huh. Lin Suan mendengus dingin. Cahaya kemasan keluar dari matanya. Dia mengangkat telapak tangannya, yang ditutupi dengan cahaya dingin yang menggigit, seolah-olah itu adalah cahaya pedang yang tak tertandingi. Ia memukul dengan telapak tangannya dan bertemu dengan bulan sabit. Dengan suara ledakan, keduanya bertabrakan dan bulan sabit bergetar tanpa henti. Telapak tangan Lin Suan, di sisi lain, meledak dengan cahaya yang tak tertandingi. Dengan satu telapak tangan, ia menghancurkan bulan sabit. Pada saat yang sama, dia melolong panjang dan mengulurkan tangannya, meraih ke depan dan langsung menyelimuti pemuda itu. Dia begitu kuatnya, sehingga semua orang di sekitarnya tercengang. Pemuda itu pun meraung. Sialan, enyahlah. Dia terus menyerang, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari telapak tangan Lin Suan. Tak lama kemudian, telapak tangannya menangkapnya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Sialan, lepaskan orang kita. Ketika dua pemuda lainnya melihat ini, mereka menjadi sangat marah. Apakah dia sekuat itu? Itu benar-benar di luar dugaan mereka. Membiarkanmu pergi, Lin Suan mencibir. Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Sekarang kamu ingin pergi. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa begitu tidak bermoral dan menghancurkan orang lain hanya karena kau dari klan bulan baru? Itu tidak akan berhasil di sini. Lin Suan mencibir. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan gunung lima jari, sepenuhnya menekan pemuda itu. Sial, dia terluka. Dua orang lainnya meraung. Salah satu dari mereka menyerang Lin Suan. Sementara yang lain bergegas menuju gunung lima elemen, ingin menyelamatkan rekannya. Berdengung. Lin Suan melambaikan tangannya, dan pedang ki yang tak berujung terbang keluar. Itu seperti lautan luas, benar-benar menyelimuti mereka berdua. Keduanya terhenti dan tidak dapat menyelamatkan rekannya. Kita bunuh dulu bocah ini. Keduanya berdiskusi dan langsung menyerang Lin Suan bersama-sama. Selama mereka membunuhnya, rekan mereka akan diurus. Berdengung. Telapak tangan pemuda di sebelah kiri bersinar. Sebuah tombak putih seperti giyok muncul, mengalir dengan niat membunuh yang mengerikan. Dalam sekejap, suhu di sekitarnya turun. Tampaknya ada ilusi bulan yang berputar di langit, menembus langit dan bumi. Lin Suan mencibir. Dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih tombak seperti giyok putih dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, pemuda di sebelah kanan juga menyerbu. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya. Itu sepenuhnya terkondensasi dari saripati bulan dan telah dipelihara dalam tubuhnya selama ratusan tahun. Sekarang setelah keluar, itu sebanding dengan senjata suci. Lin Suan tidak takut. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Ledakan. 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 Terjadi benturan keras. Tangan kiri Lin Suan mencengkeram tombak dan menggoyangkannya dengan keras. Pemuda itu memuntahkan darah dan terbang keluar. Ada banyak retakan pada tombak itu. Pada saat yang sama, tinjunya juga bertabrakan dengan pita yang terbentuk dari esensi bulan. Itu langsung mengirimkan esensinya berterbangan. Pemuda itu juga terpental. Separuh tubuhnya hancur. Mereka berdua ketakutan dan segera mundur. Sialan, bagaimana dia bisa sekuat itu? Mereka benar-benar tercengang. Ketiganya adalah ahli dalam keluarga mereka. Ketiganya bersama-sama dapat menekan apapun. Bahkan jika mereka bertemu dengan para jenius kota suci, mereka dapat menekan mereka. Namun sekarang, mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di tangan pihak lain. Terlebih lagi, kultivasi pihak lain hanya di level 4. Ini membuat mereka tidak dapat berpikir sama sekali. Apakah ada orang yang bisa bertarung di atas levelnya? Apakah dia sekuat itu? 3793 Sialan, gunakan kekuatan garis keturunanmu. Bunuh dia apapun konsekuensinya. Keduanya meraung. Cahaya bersemi di antara alis mereka saat kekuatan garis keturunan mereka melonjak dalam tubuh mereka. Mereka ingin menggunakan kemampuan superkuat. Lin Xuan juga marah. Dia mengeluarkan tombak penghancur besar dan menembakkan dua sinar cahaya. Tombak hitam itu menembus tubuh mereka, menyebabkan mereka berteriak dengan keras. Kekuatan garis keturunan mereka juga terputus. Lin Xuan menembakkan dua gunung lima elemen lagi, menyegel ketiganya sepenuhnya. Ledakan, ledakan. Ketiga gunung itu mendarat di tanah dan menekan ketiga pemuda itu. Ketiganya berteriak histeris. Sialan, lepaskan kami jika kau punya nyali, dan kami akan bertarung sampai mati. Benar, sebaiknya kau biarkan kami pergi. Jika tidak, kamu mati. Jika keluargamu tahu kita hilang, mereka pasti akan mencabik-cabikmu. Benarkah? Kalau begitu mari kita lihat apakah klan bulan baru bisa mencabik-cabikku. Lin Xuan mencibir. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Aku akan menekan ketiga orang ini. Siapa yang berani menyelamatkan mereka? Setelah aku mengetahuinya, aku akan memburumu sampai ke ujung bumi. Setelah berkata demikian, Lin Xuan berbalik dan pergi, meninggalkan tiga gunung dan tiga pemuda yang tertindas. Para penonton di sekitarnya menghirup udara dingin. Dia terlalu kuat. Siapa orang ini? Mengapa mereka tidak pernah mendengar ada orang yang mengalahkan tiga ahli tingkat surgawi kelima dengan kultifasi tingkat surgawi keempat? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pembukaan bintang takdir surgawi akan menarik monster seperti itu. Tampaknya semakin banyak monster yang muncul. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Adapun tiga orang yang ditekan, mereka meraum dengan gila. Cepat, kemari dan buka segel kami. Ayo cepat, kami dari klan bulan baru. Siapapun yang membantu kami, klan bulan baru kami akan mengingat manfaat yang kalian dapatkan. Akan tetapi, apapun yang mereka katakan, tak seorang pun membantu mereka. Lin Xuan pernah berkata bahwa siapapun yang berani bergerak akan diburu sampai ke ujung bumi. Mereka tidak berani memprovokasi orang yang begitu kejam. Oleh karena itu, ketiga jenius klan bulan baru berteriak sampai tenggorokan mereka serak. Tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Sebaliknya, semakin banyak penonton yang berkumpul. Mereka bertiga tidak sabar untuk mencari lubang untuk bersembunyi. Itu terlalu memalukan. Dia mungkin juga mati. Itu bahkan lebih buruk daripada membunuh mereka. Pada akhirnya, berita tentang masalah ini menyebar dan menarik perhatian para ahli dari klan bulan baru. Baru saat itulah segelnya dicabut. Wajah para ahli klan bulan baru berubah jelek. Kejeniusan mereka benar-benar ditekan di sini. Ini hanya tamparan di wajah mereka. Sialan, siapa yang berani melawan klan bulan baru? Ketika mereka mengetahui bahwa orang itu adalah orang yang telah menculik sang putri, mereka makin marah. Mereka harus menangkap pelakunya dan mencabik-cabiknya. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah bisa menahan amarah mereka. Pada saat yang sama, beberapa sosok tiba-tiba muncul di pegunungan yang luas. Energi hitam meluap dari tubuh mereka, sangat menakutkan. Apakah Anda merasakannya, sungguh ki iblis yang murni? Benar saja, tampaknya itu ditinggalkan oleh seseorang dari jalan iblis. Jika kita menemukannya, mungkin dialah yang kita butuhkan. Beberapa orang berbisik-bisik lalu menghilang dengan cepat. Kemudian, mereka muncul kembali di tempat Lin Suan bertarung dengan jenius bulan baru. Dia juga merasakan ki iblis di sini. Selain itu, dia juga merasakan ki klan bulan baru. Sepertinya pihak lain telah bertarung dengan klan bulan baru. Mari kita selidiki. Kita harus menemukan orang itu. Beberapa pria berjubah hitam segera menghilang. Di bulan, ada banyak hal besar yang terjadi setiap hari. Namun, ada beberapa hal yang sangat mengejutkan. Pertama, Lei Chong terbunuh. Kedua, Lin Wu dimuncul. Ketiga, putri klan bulan baru hampir diculik. Selain itu, tiga orang jenius klan bulan baru ditekan secara paksa. Hal ini membuat semua orang gempar. Seorang jenius mengerikan tingkat atas telah muncul, dan metodenya sangat kejam. Sungguh mengejutkan. Beberapa orang mencibir, klan bulan baru begitu kuat sehingga mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Tunggu saja dan lihat saja. Orang yang memprovokasi klan bulan baru pasti sudah mati. Lin Xuan tentu saja mendengar berita itu juga. Namun, dia tidak peduli. Dia sudah memberikan muka pada klan bulan baru dengan tidak membunuh para jenius mereka. Jika pihak lain berani bertindak gegabuh, dia tidak punya pilihan selain bersikap tanpa ampun. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan? Secuil berita langsung menyebar di bulan hijau. Putri klan bulan baru telah menghilang lagi. Apa? Tidak mungkin. Orang itu berani sekali membunuh untuk kembali. Tidak ada yang tahu. Klan bulan baru sedang mencari orang itu dengan panik. Orang itu mungkin sudah mati. Ketika Lin Xuan menerima berita itu, dia tercengang. Apa yang terjadi? Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sepertinya ada yang menyerang klan bulan baru. Dia tidak tahu siapa orang itu. Namun, dia merasa jantungnya berdetak kencang. Dia punya firasat buruk tentang itu. Sialan, apakah dia menjadi kambing hitam seseorang? Benar saja, begitu dia memikirkannya, kekosongan di sekitarnya berfluktuasi dan sosok-sosok kuat muncul. Dipimpin oleh dua orang suci kecil, mereka memimpin ratusan ahli untuk mengepum daerah tersebut. Mereka berada di sebuah kota, dikelilingi oleh para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang tercengang oleh kemunculan tiba-tiba orang-orang ini. Itu adalah klan bulan baru. Mereka telah muncul. Apa yang mereka coba lakukan? Mungkinkah pelakunya ada di dekat sini? Orang-orang itu tercengang. Lihat, klan bulan baru telah mengepum seseorang. Apakah bocah itu? Mereka menoleh dan terkejut. Tidak mungkin, seorang ahli level 4 berhasil menculik putri klan bulan baru. Mereka mendengar bahwa sang putri sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari para jenius di kota suci. Basis kultifasinya telah mencapai tahap pertengahan lapisan surgawi kelima. Terlebih lagi, dia bisa bertarung melawan ahli lapisan surgawi kelima tahap akhir jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak banyak orang di bawah alam sein kecil yang bisa menjadi lawannya. Memang, bagaimana mungkin orang sekuat itu bisa diculik oleh orang di lapisan surgawi keempat? Mereka tidak dapat mempercayainya. Lin Suan mengerutkan kening. Sial! Orang-orang ini mencarinya lagi. Bagaimana mereka menemukannya? Bocah! Serahkan putri kita. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah. Tiga dari mereka memiliki mata yang berapi-api. Mereka adalah tiga orang yang ditekan oleh Lin Suan. Lin Suan mengerutkan kening. Apa Tuhan muda? Aku sudah membebaskannya. Kau seharusnya tahu ini. Anak nakal yang tercelah. Kau sudah membebaskannya, dan sekarang kau mulai bertindak secara diam-diam. Katakan di mana putri kita. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Ketiga lelaki yang tertekan itu meraum dengan gila. Salah satu orang suci kecil berkata dengan dingin. Anak muda, kuharap kau tidak akan membuat kesalahan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Sudah kukatakan sebelumnya. Aku tidak menculik putrimu. Aku terpaksa melakukannya. Aku hanya melindungi diriku sendiri. Aku tidak punya permusuhan dengan klan bulan baru. Mengapa aku harus menculik putri kalian? Ini dilakukan oleh orang lain. Anda telah melakukan kesalahan. Carilah orang lain. Omong kosong, bocah ini adalah satu-satunya yang bisa menjadi orang tua. Iya, meskipun bukan dia, itu pasti dilakukan oleh seseorang di belakangnya. Pasti ada hubungannya dengan dia. Ketiga lelaki yang tertekan itu meraum dengan gila. Wajah kedua orang suci kecil itu juga menjadi gelap. Karena Anda tidak mau memberitahu kami, kami hanya bisa melakukannya sendiri. Para pria, tangkap dia dan telusuri jiwanya untuk mengetahui keberadaan sang putri. 3794. Mendengar ini, semua orang terkesiap. Apakah dia masih hidup setelah ditangkap oleh klan bulan baru dan jiwanya diambil? Mereka menatap Lin Suan dan mendesah. Wajah Lin Suan sangat jelek. Jangan bertindak terlalu jauh. Suaranya dingin. Sejujurnya, dia sudah menunjukkan belas kasihan kepada klan bulan baru. Namun, dia tidak menyangka orang-orang ini akan bersikap begitu agresif. Hal ini membuatnya ingin membunuh mereka. Pergi terlalu jauh. Huff, nak, memangnya kenapa kalau kita bertindak terlalu jauh? Siapa yang berani mencampuri urusan klan bulan baru? Para pria, lakukanlah. Ketiga lelaki yang tadi ditekan itu mencibir. Mereka melambaikan tangan mereka. Tiba-tiba, para ahli dari klan bulan baru keluar, dan jumlah mereka lebih dari satu. Keempat ahli itu segera bergerak keluar dan mengepung Lin Suan, menyegelnya dari segala arah. Terlebih lagi, ada dua orang suci kecil yang siap menyerang kapan saja. Situasinya bisa dikatakan sangat berbahaya. Semua orang mengira Lin Suan pasti sudah mati. Bahkan seorang suci kecil tidak akan mampu lolos dari situasi ini, apalagi seorang kultifator surga keempat. He he, nak, bukankah kamu pandai berkelahi? Bukankah kamu ingin menekan kami? Ayo, lakukan sekarang. Mari kita lihat siapa yang akan menekan siapa. Beraninya kalian bertiga melompat di depanku. Aku tidak membunuh kalian terakhir kali karena klan kalian. Kalau tidak, aku bisa menghancurkan kalian bertiga hanya dengan satu tangan. Lin Suan memandang mereka bertiga dengan jijik. Ketiganya marah. Sialan. Memang, terakhir kali mereka bertiga bersatu, mereka sempat ditindas. Hal ini menyebabkan mereka menjadi bahan tertawaan orang banyak. Pada saat ini, mereka gemetar karena marah. Nak, memangnya kenapa kalau kamu kuat? Benar, kamu akan mati hari ini. Saat kau mati dan kami masih hidup, kita akan tahu siapa yang lebih baik. Apa yang membuatmu sombong? Bukankah kamu hanya mengandalkan angka? Lin Suan mencibir. Benar, Anda benar. Kami mengandalkan jumlah kami. Kami menggunakan status kami untuk menekan Anda. Apa yang dapat Anda lakukan? Mari kita lihat siapa di dunia ini yang berani menyelamatkanmu saat kelan bulan baru kita menyerang. Orang-orang itu tertawa sinis. Kedua orang suci kecil itu berkata dengan dingin dan menyerang. Asteris berdengung. Begitu mereka selesai bicara, hukum-hukum di tubuh keempat toko utama itu meledak dan saling terkait membentuk sangkar yang sepenuhnya menyelimuti Lin Suan. Orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala dan mendesah. Beberapa dari mereka bahkan memejamkan mata. Mereka tahu bahwa Lin Suan sudah tamat. Tatapan mata Lin Suan dingin. Dia perlahan menarik pedangnya dan mengarahkannya ke langit. Apakah Anda masih ingin melawan? Huff, kau sedang mencari kematian. Orang-orang dari kelan bulan baru mencibir. Para penonton tercengang. Apakah pemuda ini begitu pantang menyerah? Sungguh tekat yang kuat. Namun, sangat disayangkan dia masih terlalu lemah. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Lin Suan tidak akan bertarung? Dia akan memilih pedang tak tertandingi. Mari kita lihat siapa yang berani. Orang yang ditekan itu mencibir dengan dingin. Wajah kedua orang suci kecil itu pun menjadi dingin. Kempat ahli itu terus menyerang. Berdengung. Lin Suan melepaskan hukumnya. Pedang tak tertandingi memancarkan ki pedang tajam yang menyapu ke segala arah. Pada saat ini, jantung semua orang berdebar kencang. Apa itu? Pedang tak tertandingi. Bukankah itu senjata kota tak tertandingi? Selain itu, hanya segelintir orang yang dapat memilikinya. Itu adalah simbol status tertinggi. Bagaimana orang ini mendapatkannya? Pedang tak tertandingi yang mana? Apakah mencoba menipu kami dengan pedang patah? Sungguh lelucon. Apakah pikir kami kelan bulan baru ini bodoh? Ketiganya yang tertekan tertawa sinis dan terus menyerang. Akan tetapi, kedua murid orang suci kecil itu menyusut. Tunggu. Mereka meraung dan keempat ahli itu berhenti. Orang-orang dari kelan bulan baru juga tercengang, terutama tiga orang yang telah ditekan. Ekspresi mereka berubah. Tetua sang, cepatlah dan lakukan itu. Jangan tertipu oleh anak itu. Benar, tetua. Bagaimana anak itu bisa mendapatkannya? Pedang tak tertandingi hanya dimiliki oleh tiga murid utama. Anak itu. Sebelum mereka sempat menyelesaikan kata-kata mereka, wajah mereka berubah. Mungkinkah Lin Suan adalah murid utama? Yang lain juga memikirkan kemungkinan ini. Tiba-tiba, terjadi keributan dan mereka menoleh. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih bingung. Seharusnya tidak. Ada tiga murid utama di kota tak tertandingi. Dua yang pertama adalah ahli super yang tidak lebih lemah dari orang suci kecil. Basis kultivasi mereka sungguh menggemparkan. Namun, orang di depan mereka hanya berada di lapisan surgawi keempat. Dia jelas bukan murid utama generasi pertama dan kedua. Mungkinkah dia adalah murid utama generasi ketiga? Apakah dia Lin Woody? Bukankah dia sudah mati? Kabarnya dia masih hidup. Seseorang telah melihatnya beberapa hari yang lalu dan dia bahkan datang ke sini. Tidak mungkin dia, kan? Semua orang membelalakan matanya. Kedua orang suci kecil dari klan bulan baru mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, Siapa kamu? Wajah Lin Suan berubah dan kembali ke penampilan aslinya. Pada saat yang sama, cahaya kemasan yang mengerikan bersinar dari tubuhnya. Suaranya bagaikan guntur, bergema ke segala arah. Aku adalah murid utama generasi ketiga kota tak tertandingi, Lin Woody. Itu benar-benar dia. Semua orang menarik napas dingin. Orang-orang dari klan bulan baru tercengang saat ini. Wajah ketiga orang yang telah ditekan menjadi sangat jelek. Wajah kedua orang suci kecil itu pun berubah muram. Sialan. Bagaimana dia bisa menjadi murid utama? Sejujurnya, alasan mereka menyerangnya tanpa henti adalah karena mereka mengira dia tidak memiliki identitas khusus. Dibandingkan dengan klan bulan baru, dia hanyalah seekor semut. Tidak peduli seberapa kuat dia, mereka masih bisa mengirim ahli untuk membunuhnya. Namun, sekarang berbeda. Pihak lain adalah murid utama kota suci. Identitas macam apa itu? Jika mereka menyerangnya, itu berarti mereka memprovokasi kota tak tertandingi. Konsekuensinya akan sangat buruk. Kota yang tak tertandingi pasti akan mengirim para ahli untuk bertarung dengan mereka. Mereka tidak ingin memulai perang dengan kota suci. Namun, putri mereka telah menghilang dan kemungkinan besar hal itu ada hubungannya dengan orang ini. Untuk sesaat, mereka berada dalam dilema. Lin Suan memegang pedang tak tertandingi di tangannya dan menatap ke depan. Dia mencibir dingin. Kenapa? Tidak akan menyerang. Bukankah kau ingin menggunakan identitasmu untuk menekanku? Ayolah, aku akan menunggumu. Mari kita lihat apakah identitas klan bulan baru atau identitas saya sebagai murid utama kota tak tertandingi yang lebih besar. Kalian bertiga semut, bukankah kalian yang paling bersemangat? Cepat serang aku. Dia lalu menatap ketiga orang yang telah ditekan. Ketiganya begitu marah hingga mereka muntah darah. Sialan, sialan, sialan. Mereka hampir menjadi gila. Sebelumnya, mereka mengira mereka jenius, tetapi mereka dikalahkan oleh seseorang dengan basis kultivasi yang lebih rendah. Mereka tidak tahan. Kemudian, mereka memutuskan untuk menggunakan identitas bangsawan mereka untuk menekan pihak lain. Namun, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Meskipun mereka jenius, dibandingkan dengan kota suci, mereka hanya murid inti kota suci. Namun, pihak lain bukan hanya seorang jenius dari kota suci, tetapi juga murid utama. Identitasnya hampir sama dengan putri mereka. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengannya? 3795 Orang-orang dari klan bulan baru bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Kedua orang suci kecil itu berkata dengan dingin. Nak, jangan terlalu sombong. Meskipun kau murid utama, kau ada sangkut pautnya dengan hilangnya putri kami. Hari ini, Anda harus memberi kami penjelasan. Katakan pada kami, di mana kamu sembunyikan putri kami. Ketiga orang yang tertekan itu mengangkat kepala dan meraum marah lagi. Satu-satunya harapan mereka sekarang adalah kedua orang tua mereka. Akan lebih baik jika hilangnya putri mereka ada hubungannya dengan dia. Jadi, meskipun dia adalah murid utama, mereka masih punya alasan untuk membunuhnya. Apa hubungannya hilangnya putrimu denganku? Mata mana yang melihat bahwa itu ada hubungannya denganku? Lin Suan mencibir, apakah kau mencoba menyalahkanku? Bagaimanapun, kau memang menculik putri kami terakhir kali. Lelucon apa ini? Kau bilang itu terakhir kali. Terakhir kali, ada kesalahpahaman antara aku dan putrimu. Kau ingin membunuhku segera dan aku tidak ingin mengungkap identitasku. Jadi, saya tidak punya pilihan selain menculik putri Anda. Kali ini berbeda, aku tidak punya permusuhan dengan putrimu. Bahkan jika ada konflik, aku tidak akan menculik putrimu. Aku bukan orang bodoh. Tentu saja, aku tahu jenis kejahatan apa yang dilakukan dengan menculik sang putri. Itu mungkin akan menyebabkan perang antara Saint Capital dan Klan Bulan Baru. Apakah menurutmu aku akan melakukan itu? Begitu dia berkata demikian, orang-orang di sekitarnya mengangguk. Memang tidak ada alasan baginya untuk menculik putri Klan Bulan Baru. Orang-orang dari Klan Bulan Baru juga terdiam. Namun, mereka masih belum menyerah. Siapa tahu apa yang Anda katakan itu benar? Kau bisa pergi dan menyelidikinya. Aku di sini dan tidak bisa melarikan diri. Aku di sini untuk berpartisipasi dalam bintang takdir surgawi. Apakah kau pikir aku akan pergi sebelum bintang takdir surgawi dibuka? Orang ini benar-benar di sini untuk berpartisipasi dalam bintang takdir surgawi. Iya, dia monster top lainnya yang bisa bertahan hidup di tangan Minor Saint. Sekarang setelah dia menunjukkan kekuatan seperti itu, mereka bertanya-tanya kesempatan macam apa yang akan dia dapatkan di bintang takdir surgawi. Orang-orang ini memandang Lin Suan dan berdiskusi. Kedua orang suci kecil itu juga berdiskusi dan mengangguk. Kami akan mempercayaimu untuk saat ini. Namun, jika kami mengetahui bahwa kau benar-benar terkait dengan hilangnya sang putri, kami akan membunuhmu. Tidak peduli siapa Anda, kami akan membunuh Anda tanpa ampun. Ayo pergi. Kedua orang suci kecil memimpin orang-orang dari Klan Bulan Baru dan berbalik untuk pergi. Lin Suan berkata dengan dingin. Tunggu. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari Klan Bulan Baru juga berhenti. Kedua orang suci kecil itu mengerutkan kening. Apa lagi yang kamu inginkan? Lin Suan mengangkat pedang tak tertandinginya dan melangkah maju. Aku sudah menjelaskan masalah putrimu kepadamu. Bukankah kalian semua seharusnya memberi saya penjelasan? Penjelasan apa yang Anda inginkan? Seseorang meraung. Lin Suan berkata, Kalian bahkan belum sampai ke akar-akar masalahnya sebelum langsung menyalahkanku dan bahkan memprovokasiku berkali-kali. Kamu memprovokasi ahli St. Rilem. Katakan padaku, penjelasan macam apa yang kubutuhkan. Aku tak bisa membiarkan kota suciku dipermalukan. Pada titik ini, dia mendonga dan menatap ketiga orang yang telah dia tekan sebelumnya. Weng! Pedang tanpa tanding melesat keluar dan tiga sinar pedang memenggal kepala ketiga pria itu. Bahkan jiwa mereka pun hancur dalam sekejap. Ketiganya membelalakan mata mereka. Bahkan dalam kematian, mereka tidak percaya bahwa pihak lain berani menyerang mereka di depan para tetua mereka. Orang-orang dari Klan Bulan Baru juga tercengang. Lalu, mereka berteriak dengan marah. Sialan, apa yang coba kau lakukan? Banyak orang menghunus pedang dan golok mereka. Niat membunuh langsung meledak dari tubuh mereka. Bahkan mata kedua orang suci kecil bersinar dengan cahaya yang tajam saat mereka menatap Lin Suan. Orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Lin Woody tiba-tiba menyerang? Lin Suan sama sekali tidak takut. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan keras. Mereka yang mempermalukan kota suci akan dibunuh tanpa ampun. Dia terlalu mendominasi. Semua orang menelan ludah mereka. Wajah kedua orang suci kecil itu berubah jelek. Ayo pergi. Mereka mengambil ketiga mayat itu dan segera terbang ke angkasa, lalu menghilang di angkasa. Mereka pergi. Orang-orang dari Klan Bulan Baru benar-benar pergi. Lin Woody ini terlalu kuat. Berita itu menyebar seperti api. Seluruh dunia gempar. Lin Woody memang hidup kembali. Terlebih lagi, dia muncul untuk menghadapi Klan Bulan Baru. Dia membunuh tiga orang jenius dari Klan Bulan Baru di depan para orang suci kecil. Peristiwa ini menggemparkan semua orang, terutama para ahli Saint Cheng yang gempar. Sialan, dia benar-benar berani muncul lagi. Ayo kita bunuh dia. Orang-orang di Kota Dewa Petir sangat marah. Lin Woody membunuh Lei Chong mereka begitu dia muncul. Bagaimana mungkin mereka tidak membalas dendam? Sekelompok orang menyerbu dengan niat membunuh. Di sisi lain, warga Kota Iblis pun sama. Mereka juga memutuskan untuk pergi dan melihat apakah Lin Woody benar-benar dibangkitkan. Para ahli dari Klan Gagak Emas juga bergerak. Apakah hilangnya orang suci kecil mereka ada hubungannya dengan Lin Woody? Dalam sekejap, badai berkumpul. Yang pertama tiba adalah penduduk Kota Dewa Petir karena mereka ingin membalas dendam. Tidak lama setelah berita itu menyebar, mereka datang dan mencari Lin Suan. Orang-orang di sekitar awalnya ingin pergi, tetapi mereka tidak menyangka akan ada yang datang untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, mereka berhenti untuk menonton lagi. Mereka adalah orang-orang dari Kota Dewa Petir. Mereka juga mencari Lin Woody. Apakah kamu tidak tahu? Lin Woody baru saja tiba di dunia ini dan membunuh Lei Chong dengan pukulan. Ini merupakan tamparan bagi Kota Dewa Petir. Itu semua karena Seng Chengdu menginginkan harga diri. Bagaimana mungkin Thunder God City tidak membalas dendam? Lin Woody terlalu kuat? Bukan. Membunuh seorang jenius tingkat lima dengan kultifasi tingkat empat seperti memotong sayuran. Orang seperti itu sungguh mengerikan. Belum tentu. Mungkin Lei Chong terlalu ceroboh. Kalau begitu, siapa yang tahu rinciannya? Ada yang berseru sementara yang lain mencibir, mengira Lin Suan mungkin punya cara tercelah. Namun, setelah pertempuran ini, mereka seharusnya bisa melihat seberapa kuat Lin Suan. Bocah, besiaplah untuk mati. Seorang ahli dari Kota Dewa Petir turun dari langit, membawa serta petir yang tak terhitung jumlahnya saat ia menyerbu. Palu petir muncul di tangannya dan dia mengayunkannya ke bawah. Tanah dan kekosongan di bawahnya dengan cepat tenggelam. Serangan ini sangat kuat. Berdengung. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa dan melemparkan pedang tak tertandingi. Pedang tak tertandingi berubah menjadi aliran cahaya dan menembus kehampaan. Dengan suara, uci, tubuh lawan terbelah menjadi dua. Ah! Teriakan memilukan bergema, bergema di antara langit dan bumi. Kulit kepala semua orang mati rasa. Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan, seorang ahli level lima terbagi menjadi dua. Bukankah metode ini terlalu kuat? Pergi ke neraka. Orang lain juga datang. Dia terbang dari tanah dan bergegas ke depan Lin Suan seperti sambaran petir. Dia mengulurkan kedua tangannya. Dua telapak tangan petir membawa aura mengamuk. Ledakan. Lin Suan menyerang dengan tendangan yang menyerupai naga yang bertabrakan dengan lawannya. Terdengar suara nyaring dan telapak tangan lawan langsung patah. Tidak hanya itu, tubuh lawan juga terbelah menjadi beberapa bagian. Dia jatuh ke tanah dan berteriak. Dalam sekejap mata, dua ahli kota Dewa Petir terluka parah oleh lawan. Mereka meratap di tanah. 3.796 Pemandangan ini sungguh mengerikan, seakan-akan ini adalah kiamat dunia. Orang-orang di sekitarnya gemetar. Kekuatan tempur macam apa ini? Pihak lain jatuh begitu dia bergerak. Sialan, kau menyerangku secara diam-diam. Para ahli dari kota Dewa Petir meraum dengan gila. Lin Suan tertawa setelah mendengar ini. Menyerangmu secara diam-diam. Kalian di sini untuk membunuhku, kan? Kalian menyerangku tanpa mengatakan apapun. Sekarang akulah yang diam-diam menyerangmu. Apakah kamu pikir orang-orang di sekitarmu semuanya idiot? Kedua orang di kota Dewa Petir begitu marah hingga mereka tidak bisa berbicara. Malu, sungguh memalukan. Mereka berdua datang dengan kekuatan besar, tetapi mereka bahkan tidak dapat memblokir dua gerakan dari pihak lain dan terluka parah. Bagaimana mereka akan menghadapi orang lain di masa mendatang? Keduanya segera pulih dari luka-luka mereka. Wajah mereka sangat dingin saat mereka menatap pedang tak tertandingi di tangan pihak lain dengan sedikit ketakutan. Kalian di sini untuk membunuhku, lalu mati. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa dan menyerang lagi. Kecepatannya juga sangat cepat hingga ekstrim, dan dia tiba di depan keduanya dalam sekejap. Pedang tak tertandingi di tangannya memancarkan kipedang dingin yang menggigit dan kekuatan yang mengerikan menyerbu. Itu seperti sungai emas yang panjang, menerangi sembilan langit. Bahkan terdengar raungan naga yang datang dari cahaya pedang. Sialan, kedua ahli kota Dewa Petir juga terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain akan begitu tegas dan menyerang tanpa mengatakan apapun. Dengan tergesa-gesa, mereka juga membentuk segel. Seekor tander kilin yang mengerikan bergegas maju dan bergegas menuju cahaya pedang emas untuk memblokir serangan ini. Dengan suara ledakan, langit dan bumi berguncang. Hukum-hukum yang mengerikan menyebar ke segala arah, dan orang-orang di sekitarnya terus mundur. Berdengung. Pedang panjang itu menebas dan bintang-bintang bergerak, menarik tander kilin ke samping. Kemudian, Lin Suan meninju seperti matahari guntur. Dia langsung menghancurkannya. Keduanya menjerit, dan tubuh mereka sekali lagi hancur berkeping-keping. Lin Suan menginjak tubuh mereka yang hancur dan meraih jiwa mereka. Dengan beberapa tebasan, mereka hancur total. Dia bahkan tidak perlu menggunakan teknik matanya. Roh pedang naga agung dapat membunuh segalanya, belum lagi jiwa-jiwa. Kedua ahli itu menghilang, dan mereka pasti sudah meninggal. Orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Dua orang jenius tingkat kelima terbunuh begitu saja. Metode ini sungguh menantang surga. Setelah membunuh mereka, Lin Suan mengambil cincin penyimpanan mereka. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya dan melirik ke kejauhan sambil menyeringai. Dengan lambayan lengan bajunya, hukum lima bentuk menutupi area tersebut dan mengumpulkan semua darah dan mayat. Pada saat berikutnya, retakan di kehampaan itu tertutup, dan kawah di tanah pun menghilang. Segalanya kembali normal, seolah-olah pertempuran itu tidak pernah terjadi. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa maksud Lin Woody dengan melakukan ini? Namun mereka segera mengerti. Itu karena ada lebih banyak sosok yang turun dari langit. Kali ini, itu adalah sekelompok binatang buas yang kuat. Begitu mereka mendarat, seluruh tanah mulai bergetar. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan itu. Ada tiga orang dari kota Iblis, dan mereka sangat kuat. Mereka semua adalah ahli di tahap awal lapisan surgawi kelima. Orang seperti itu sangat langka bahkan di antara para jenius. Itu sangat mengerikan. Namun, para penonton di sekitarnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Ini karena Lin Suan telah dengan mudah membunuh dua pembangkit tenaga listrik tahap awal lapisan surgawi kelima. Tampaknya dengan kekuatan Lin Suan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk bertarung melawan ahli lapisan surgawi kelima. Sekarang mereka akhirnya tahu mengapa Lin Suan membawa darah dan mayat itu. Itu untuk membingungkan orang-orang di belakangnya. Ini sudah berakhir. Mereka memandang orang-orang dari kota Iblis dengan simpati. Mereka memperkirakan bahwa ketiga ahli dari kota Iblis akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Orang-orang dari kota Iblis tidak tahu. Setelah mereka turun, mereka tersenyum. Lin Woody, itu benar-benar kamu. Kamu benar-benar tidak mati. Itu hebat. Ya, sangat disayangkan seorang jenius seperti mu meninggal. Setelah mereka bertiga turun, mereka hanya tersenyum palsu. Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa mereka sangat prihatin terhadap Lin Suan. Setelah mendengar itu, Lin Suan mencibir dalam hatinya. Mereka tidak baik-baik saja. Tentu saja, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya ingin tahu untuk apa kalian bertiga ada di sini. Setelah mendengar bahwa Saudara Lin juga akan berpartisipasi dalam kompetisi Bintang Takdir Surgawi, salah satu manusia serigala bertanya sambil tersenyum. Meskipun dia telah berubah menjadi tubuh manusia, dia masih memiliki kepala serigala. Meskipun dia tersenyum, senyumnya sangat menakutkan. Benar, aku di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi Bintang Takdir Surgawi. Lin Suan mengangguk. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan ketiga orang ini. Saudara Lin tidak tahu bahwa meskipun Bintang Takdir Surgawi memiliki peluang besar, itu juga sangat berbahaya. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka bisa mati di dalam. Seekor binatang buas lain keluar. Kali ini seekor rubah. Makhluk itu berubah menjadi wujud manusia. Kepalanya berambut putih dan tiga ekor yang bergerak lembut di belakang punggungnya. Rubah langit ekor tiga. Banyak orang terkejut. Ini adalah binatang buas yang sangat menakutkan di surga dan bumi. Akan sangat menakutkan ketika ia tumbuh dewasa. Yang terakhir juga sangat mengerikan. Itu adalah seekor badak yang telah berkembang menjadi iblis. Tubuhnya sangat besar, seperti Raja Iblis. Ia memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Itulah sebabnya kami ada di sini kali ini untuk memperingatkan Saudara Lin. Jangan memasuki bintang takdir surgawi dengan gegabuh. Jika tidak, kamu bisa mati. Oh, begitu. Namun, aku tidak membutuhkan kalian bertiga untuk mengkhawatirkan masalahku, kata Lin Suan acuh tak acuh. Niat baik macam apa yang dimiliki orang-orang ini? Tiga rubah surgawi berkata, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Bagaimana mungkin kau tidak tahu apa yang baik untukmu? Kau bahkan tidak mau mendengarkan peringatan kami? Atau apakah anda pikir anda cukup kuat untuk tidak takut dengan bahaya-bahaya itu? Meskipun mereka bertiga membujuknya, kata-kata mereka tajam dan membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Orang-orang di kejauhan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Seperti yang diduga, ketiga orang ini tidak punya niat baik. Bagaimana jika aku bersikeras pergi? Lin Suan menatap mereka bertiga. Kerubah surgawi berekor tiga itu tersenyum. Cahaya hijau muncul di matanya saat dia menatap Lin Suan. Kami tentu saja tidak akan menghentikanmu. Kami hanya akan memberitahu saudara Lin betapa berbahayanya tempat itu. Kenapa kita tidak berlatih terlebih dahulu? Kita bertiga akan bertanding dengan saudara Lin. Menggunakan teknik mata padanya, Lin Suan masih tidak takut. Dia berkata, Baiklah, mari kita bertanding. Kerubah langit berekor tiga tertawa. Si bijak badak dan si bijak serigala arktik saling berpandangan, lalu bibir mereka melengkung membentuk senyum. Menurut mereka, jika mereka ingin beradu argumen, Lin Suan akan menolak. Sekarang dia setuju begitu saja, itu pasti efek dari teknik mata rubah langit berekor tiga yang membuatnya bingung. Dengan cara ini, mereka dapat bertindak secara sah. Jika saatnya tiba, mereka akan menyiksanya sampai mati. Mereka tidak tahu bahwa Lin Suan tidak terpengaruh sama sekali. Dia hanya ingin menyingkirkan mereka bertiga. Para penonton di sekitarnya juga menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Siapa yang memburu siapa? Orang-orang dari kota setan segudang ini mungkin akan menghadapi bencana besar, bukan? Mereka memandang mereka bertiga dengan penuh simpati. Orang bijak badak dan orang bijak serigala arktik baik-baik saja, tetapi tiga rubah surgawi secara alami curiga. Dia melihat ke arah penonton di sekitarnya dan sedikit mengernyit. Mengapa dia punya firasat buruk di hatinya? 3797 Tatapan orang-orang itu terlalu aneh, membuatnya tidak nyaman. Namun, dia tidak tahu apa yang salah. Bagaimana mungkin tiga orang jenius tahap awal alam kelima tidak mampu mengalahkannya? Tampaknya dia bersikap paranoid. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia berdiri di belakang dengan lengan disilangkan, tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Dia tidak perlu bergerak. Hanya dua rekannya saja sudah cukup untuk mengalahkan lawannya dengan mudah. Mereka akan memberitahu pihak lain bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik. Berlatih tanding, kan? Oke, mari kita lihat siapa yang akan mengambil langkah pertama. Lin Suan bertanya sambil tersenyum, seolah-olah dia tidak tahu bahayanya. Bodoh! Sein Badak dan Sein Serigala Arktik mencibir. Mereka belum pernah melihat orang sebodoh itu. Yah, segalanya berjalan terlalu mulus bagi pihak lain akhir-akhir ini. Dia mungkin dibutakan oleh kemenangan. Biarkan mereka memberinya pelajaran. Tinju dan kaki tidak punya mata. Jika mereka menyakiti pihak lain, mereka berharap saudara Lin tidak akan menyalahkan mereka. Jangan khawatir, aku tidak akan menyalahkanmu. Cepatlah dan bertindak. Lin Suan menunjukkan ekspresi tidak sabar. Sein Badak dan Sein Serigala Arktik bahkan lebih meremehkan. Sungguh orang bodoh. Karena dia terburu-buru untuk mati, mereka akan memenuhi keinginannya. Artik Wolf Sein melangkah keluar. Ia melambaikan tangannya, menciptakan badai es yang dahsyat. Lingkungan sekitarnya membeku, seolah telah berubah menjadi dunia es dan salju. Penonton di sekitarnya menggigil. Betapa kuatnya. Artik Wolf Sein adalah Serigala Salju dari Kutub Utara. Dia adalah Sein bertipe Es. Pada saat ini, hukum es digunakan, membekukan dunia. Dia terlalu kuat, ahli veteran biasa mungkin bukan tandingannya. Jika sebelumnya, mereka pasti akan khawatir tentang Lin Suan. Namun, sekarang tidak lagi. Sebaliknya, mereka bersimpati dengan Artik Wolf Sein. Di antara langit dan bumi, embun beku yang tak berujung berubah menjadi kepala Serigala. Ditemani oleh hukum es yang mengerikan, ia menerjang maju. Lin Suan mencibir. Dengan hentakan kakinya, energi pedang yang tak berujung berubah menjadi galaksi yang menyapu langit. Ledakan, 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 pedang ki yang memenuhi langit membeku. Embun beku tampaknya telah terbentuk di tubuh Lin Suan. Dia berpura-pura takut dan segera mundur, baru saat itulah dia mampu lolos dari kejaran Han Bing. Ketika Artik Wolf Sein melihat ini, dia tersenyum. Apakah kamu melihatnya, Saudara Lin? Kamu tidak bisa menahannya saat aku menyerang. Dengan kekuatanmu, mengapa kamu ingin pergi ke planet takdir surga? Di sampingnya, mata si petapa badak dipenuhi dengan rasa jijik. Di belakangnya, si rubah langit berekor tiga sedikit mengernyit. Walaupun dia sudah berusaha keras meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak akan ada kecelakaan, jantungnya masih berdetak kencang. Ini adalah naluri alami yang meramalkan adanya bahaya. Mustahil, bocah itu bahkan tidak bisa mengalahkan Artik Wolf Sein. Masih ada Rinoceros Sein dan aku. Tidak mungkin kecelakaan akan terjadi. Rubah langit ekor tiga menggelengkan kepalanya. Ia merasa ada yang salah dengan instingnya. Di depannya, Artik Wolf Sein menyerang dengan agresif dan membunuh tanpa henti. Hal ini menyebabkan semakin banyak es terbentuk di sekitar Lin Suan. Lin Suan hampir membeku, sementara mulut para penonton berkedut. Sial, akting Lin Suan ini terlalu bagus. Jika mereka belum pernah melihat metode Lin Suan sebelumnya, mereka pasti akan tertipu olehnya. Saudara Lin, apakah kamu melihatnya? Kamu sama sekali bukan lawanku. Bagaimana mungkin kamu bisa pergi ke planet takdir surga? Artik Wolf Sege berdiri di langit dan menatap ke arah pihak lain. Perasaan ini sangat memuaskan. Bukankah pihak lainnya seorang jenius Sein Rilem? Bukankah dia murid utama? Bukankah dia masih diinjak-injak kakinya? Dia ingin memberi tahu semua orang bahwa murid utama kota tanpa tanding itu tidak ada apa-apanya. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kota iblis. Lin Suan berkata sambil menghindari badai. Seperti yang diharapkan dari serigala arktik. S ini sangat kuat. Tetapi saya yakin saya masih dapat menolaknya. Tekanannya tidak cukup. Bagaimana dengan ini? Biarkan saudara badak menyerang bersama dan memberiku lebih banyak tekanan. Siapa tahu, aku mungkin bisa menerobos. Teroboslah adikmu. Artik Wolf Sege mencibir. Rinoceros Sege juga mendengus. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Anda masih menginginkan tekanan. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Ini permintaanmu sendiri. Jangan salahkan kami berdua karena bekerja sama. Betul sekali. Kalau ada korban di kemudian hari, itu murni kecelakaan. Ini adalah pertukaran petunjuk secara sukarela. Bahkan jika kita mati, itu tidak akan memengaruhi Saint Rilem di belakang kita. Tidakkah kau berpikir begitu? Lin Suan juga berkata. Kedua orang bijak itu tercengang. Anak ini benar-benar idiot. Tampaknya teknik mata rubah langit berekor tiga itu benar-benar kuat. Hal itu telah membuat anak ini menjadi sombong sampai-sampai dia tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Keduanya tertawa. Tentu saja, hidup dan mati tergantung pada takdir. Itu tidak ada hubungannya dengan Saint Rilem. Di belakang mereka, perasaan rubah langit berekor tiga semakin memburuk. Dia merasa seolah-olah jantungnya akan melompat keluar. Sialan, apa yang terjadi? Kenapa Lin Woody bertingkah bodoh sekali? Apakah teknik matanya benar-benar berhasil? Dia tidak tahu. Dia punya firasat bahwa krisis akan terjadi. Sangat baik. Di depan, bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan dan akan mengantar kalian berdua. Oke, Saudara Lin, jangan bersikap sopan. Gunakan cara apapun yang Anda miliki. Kedua orang bijak itu mencibir. Mereka merasa bahwa Lin Suan sekarang benar-benar bodoh dan tidak perlu terlalu khawatir. Ledakan. Lin Suan tidak menahan diri lagi. Karena pihak lain telah terpancing, maka dia bisa mulai membunuh. Dia mengayunkan tinjunya dan api ilahi sembilan matahari tampak seperti matahari yang melesat melintasi langit. Es di sekitarnya langsung runtuh dan mencair. Sebuah pukulan langsung mendarat pada tubuh artik Wolf Sage dan membuatnya terpental. Setengah tubuh artik Wolf Sage hancur dan dia berteriak di langit. Ah! Suara menyedihkan itu membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Sial! Apa yang terjadi? Sage badak terkejut. Pupil mata rubah langit berekor tiga juga mengecil. Sesuatu sungguh terjadi. Bagaimana kekuatan pihak lain tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dia merasa makin gelisah. Mulut para penonton di sekitarnya berkedut. Mereka sudah lama tahu bahwa Raja Iblis ini tidak mungkin bersikap baik. Sekarang dia akhirnya menunjukkan taringnya. Oh! Malangnya penduduk kota Iblis. Mereka sungguh tidak beruntung. Kalau ketiga orang bijak ini tahu mereka akan dikasihani, apa yang akan mereka pikirkan? Oh! Maafkan saya, apakah saya menggunakan terlalu banyak tenaga? Lin Suan menarik tinjunya dan bertanya sambil tersenyum. Di langit, ekspresi artik Wolf Sage sangat buruk. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Apa yang terjadi dengan pukulan itu? Bagaimana itu bisa mengalahkannya? Hukum esnya benar-benar mencair. Luka-luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Mata artik Wolf Sage bersinar dengan cahaya dingin. Itu bukan apa-apa, hanya luka kecil. Sepertinya saudara Lin menyembunyikan kekuatannya. Kalau begitu, jangan bersikap sopan. Artik Wolf Sage meraung dan menukik ke bawah. Aura es di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Dia seperti dewa es yang turun dari langit. Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya. Api yang tak berujung menari-nari dan berubah menjadi burung gagak emas yang bersinar di antara langit dan bumi. Burung gagak emas terbang keluar dan bertabrakan dengan serigala arktik. Kekuatan es dan api meletus antara langit dan bumi. Berengsek. Sang manusia serigala mengeluarkan lolongan yang menyedihkan. 3.798 Api ini terlalu mengerikan. Bahkan baju besi es di tubuhnya pun meleleh. Bukan hanya itu saja, ia merasa dirinya menderita luka yang amat serius. Bunuh dia. Dia akhirnya tidak peduli lagi pada apapun dan meraung dengan gila. Di sampingnya, Saint Rinoceros pun meraung marah dan menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatannya begitu besar sehingga dengan sekali rentangan telapak tangannya, kekosongan dalam radius 10 juta mil langsung runtuh. Bersenandung. Lin Suan juga melontarkan pukulan. Kedua tinju itu bertabrakan di langit dengan suara retak. Oh tidak. Saat mereka bertukar pukulan, ekspresi Saint Rinoceros langsung berubah. Dia menyadari bahwa lawannya sama sekali tidak seperti yang dia bayangkan. Teknik tinju lawannya tampak biasa saja, tetapi di balik tinjunya, terdapat kekuatan yang luar biasa dahsyat. Seolah-olah seekor Tyrannosaurus akan mencabik-cabik tubuhnya. Pada saat ini, dia yang dikenal karena kekuatannya, tidak berani menghadapinya secara langsung. Namun, sudah terlambat untuk mundur sekarang. Tinju Lin Suan seperti naga panjang, langsung menghancurkan telapak tangan lawannya. Bukan hanya itu saja, lengan besar lawannya juga terkoyak-koyak. Dengan teriakan yang menyedihkan, Saint Rinoceros pun ikut terpental. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Artik Wolf Saint benar-benar tercengang. Dia membuat Golden Crow melayang dan tubuhnya hangus menghitam. Dia melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Saint Rinoceros sangat kuat. Dalam hal kekuatan, tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan dia hanya berani menyerang dari jauh dan menggunakan hukum S untuk memblokir. Tetapi sekarang, lawannya sebenarnya telah melampaui Saint Rinoceros dalam hal tubuh dan kekuatan. Sialan, anak ini terus bersembunyi dan menipu kita selama ini. Pihak lain sedang memasang jebakan. Ketika rubah langit ekor tiga melihat pemandangan ini, dia benar-benar tercengang. Sialan, apakah kita telah ditipu? Mereka ingin memasang jebakan untuk membunuh pihak lain, tetapi mereka sadar bahwa pihak lainlah yang menjebak mereka. Sekarang, dia akhirnya tahu mengapa orang-orang di sekitarnya memiliki ekspresi aneh. Mengapa dia merasa begitu gelisah? Ternyata pihak lain itu bukanlah seorang idiot, tetapi seorang raja iblis yang tersembunyi. Pada saat ini, dia memamerkan tarinya dan ingin membantai mereka. Tatapan aneh orang-orang di sekitar menunjukkan simpati pada mereka. Memikirkan kemungkinan ini, rubah langit ekor tiga merasa dunianya akan runtuh. Mengapa kami bertiga, para jenius top, perlu simpati? Sialan, bunuh dia cepat. Di depan, Saint Serigala Kutub Utara meraung marah. Saint Badak juga telah menemukan tubuhnya. Mereka berdua dengan cepat menyerbu. Kali ini mereka tidak menahan diri. Mereka awalnya ada di sini untuk membunuh pihak lain. Mereka hanya mencari alasan yang sah untuk melakukannya. Sekarang, mereka benar-benar akan membunuh siapapun yang menghalangi jalan mereka. Membunuh. Sang petapa badak meraung marah sambil mengayunkan tinjunya. Ini adalah teknik tinju yang tak tertandingi. Garis keturunannya dikombinasikan dengan kemampuan ilahi ini. Pada saat ini, setiap pukulannya seperti palu surgawi, menghantam dari langit. Kemungkinan tidak ada orang suci yang setingkat yang mampu menandinginya dalam hal kekuatan. Di sisi lain, Artik Wolfshain juga menyerbu dengan tongkat es. Es di sembilan langit dan sepuluh bumi dimobilisasi sepenuhnya. Ia dapat membekukan apapun di dunia. Lin Suan mencibir dan menggunakan seni imobilisasi untuk melumpuhkan Sein Serigala Artik. Pada saat yang sama, dia berbalik dan menyerang Sein Badak. Satu pukulan, dua pukulan, tiga pukulan. Lin Suan melancarkan delapan belas pukulan sekaligus, menghancurkan tubuh Sein Badak menjadi berkeping-keping. Sang Santo Badak berteriak ngeri dan berbalik untuk melarikan diri. Terlalu kuat. Dia tidak sebanding dengan lawannya dalam hal fisik. Dia merasa bahwa kekuatan pihak lain cukup untuk menghancurkannya. Jika kamu ingin pergi, tetaplah di sini. Lin Suan mendengus dingin. Tinjunya membawa cahaya terang saat langsung menghancurkan tubuh lawan hingga berkeping-keping. Jiwanya juga hancur berkeping-keping. Seorang Santo Surgawi dari satu generasi telah gugur. Lin Suan berbalik dan menatap Sein Serigala Artik. Sein Serigala Artik ketakutan setengah mati. Sein Badak sudah mati. Mustahil. Dia meraung dengan gila. Tongkat es itu meledak dengan cahaya dingin yang menusuk dan mengenai mutiara komposer. Dia melepaskan diri dari ikatan dan ingin melarikan diri. Berdengung. Lin Suan mengeluarkan pedang tak tertandingi dan menebasnya. Pedang itu menerangi sembilan langit, dan es di sekitarnya hancur berkeping-keping. Pedang itu tidak bisa menghalangi sama sekali. Tidak. Artik Wolf Sein berteriak dengan gila. Dia menyadari bahwa kipedang lawan tampaknya lebih kuat daripada teknik tinjunya. Cahaya ilahi es. Dia meraung marah sambil melambaikan tongkat es di tangannya. Pada saat ini, dia sama sekali tidak menahan diri. Dia membentuk perisai es besar di depannya seperti kanopi. Aduh. Dia telah meremehkan ilmu pedang Lin Suan. Pedang Ki milik Lin Suan benar-benar terlalu kuat. Pedang itu mampu menghancurkan segalanya. Perisai es kanopi wan hancur, dan retakan besar muncul. Tak hanya itu, tubuh Artik Wolf Sein juga terpotong menjadi dua. Ledakan. Bahkan tongkat es di tangannya meledak dengan keras. Mati, mati lagi. Pakar hebat lainnya telah meninggal. Semua orang terkesiap, mereka sudah menebak hasilnya. Tetapi sekarang setelah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka masih ketakutan. Bagaimana itu mungkin? Ketiga rubah surgawi tercengang ketika melihat pemandangan itu. Kedua rekannya sangat kuat, dan mereka berdua bahkan lebih menakutkan saat mereka bergabung. Namun, saat ini, mereka dibunuh dengan kejam dan mudah. Ia tidak dapat mempercayainya. Ketika dia melihat Lin Suan berjalan ke arahnya, tubuhnya gemetar. Dia berteriak, kau benar-benar membunuh mereka berdua. Tahukah Anda apa yang telah Anda lakukan? Mereka dari kota seribu monster. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Oh, maafkan aku. Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa tinju dan kaki tidak memiliki mata? Terlebih lagi ketika mereka bertempur sebelumnya, mereka sepakat bahwa hidup dan mati mereka ditentukan oleh takdir, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kota suci di belakang mereka. Demikian pula ketika saya meninggal, dan seharusnya demikian ketika mereka meninggal. Tidakkah Anda berpikir begitu? Kerubah langit ekor tiga menelan ludahnya. Meskipun pihak lain tersenyum, dia merasa itu adalah senyum iblis. Dia ingin melarikan diri sekarang. Namun di saat berikutnya, dia berteriak karena dia melihat jejak cahaya kemasan di mata pihak lain. Jiwanya bergetar dan hampir hancur. Sialan, serangan jiwa. Dan itu adalah serangan teknik mata yang sangat kuat. Dia akhirnya mengerti bahwa teknik mata sebelumnya tidak memiliki efek sama sekali karena pihak lain adalah ahli dalam teknik mata. Kemungkinan besar pihak lain bahkan lebih kuat darinya. Sejak awal, mereka benar-benar tertipu. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Ketiga rubah surgawi merasakan rambut mereka berdiri tegak, dan tiga ekor di belakang mereka bergetar gelisah. Lin Suan berkata sambil tersenyum, Bukankah kamu datang untuk bertanding denganku? Mari kita lanjutkan. Apa yang akan Anda ikuti? Hukum kekuatan mistik, atau teknik jiwa mata? Tidak, kamu tidak bisa menyerangku. Kerubah langit berekor tiga itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Menyerang, sungguh lelucon, dia tidak berani melakukannya. Kenapa tidak menyerang? Lin Suan berkata sambil tersenyum, Bukankah kamu datang untuk membujukku? Pikiranku belum berubah, dan kamu belum berhasil. Kamu harus terus membujukku. Kami di sini bukan untuk membujuk Anda. Kerubah langit berekor tiga buru-buru menggelengkan kepalanya. Wajah Lin Suan menjadi muram. Kau di sini bukan untuk membujukku. Kamu ingin menyerangku. Kau menggunakan semua jurus mematikanmu. Dua lawan satu, apa kau mencoba membunuhku? Pada titik ini, suaranya sangat dingin. Beraninya kau? Beranikah kau membunuhku? 3.799 Tidak, kami tidak ingin membunuhmu. Kerubah langit berekor tiga benar-benar ketakutan sekarang. Aura pihak lain terlalu kuat. Dia merasa seperti sedang menghadapi orang suci kecil. Apakah begitu? Tapi sekarang, saya masih curiga dengan niat Anda. Sekarang, ada dua pilihan. Satu, patuhilah pertarunganmu denganku, dan berusahalah sekuat tenaga untuk membujukku. Dua, mewakili kota iblis dan meminta maaf padaku serta memberi ganti rugi padaku. Anda dapat memilih satu. Kerubah langit berekor tiga hampir menangis. Mewakili kota iblis dan meminta maaf kepada pihak lain. Sungguh lelucon. Bukankah ini menamparkan wajah Demon City? Jika dia melakukan ini, kota iblis tidak akan membiarkannya pergi. Namun, jika dia tidak melakukan ini, pihak lain mungkin akan membunuhnya sekarang. Lagipula, pihak lain sudah membunuh dua orang. Satu orang lagi tidak masalah. Setelah berpikir lama, rubah langit ekor tiga hanya bisa menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Hal ini menyebabkan keributan. Lin Fan terlalu kuat, menekan kota iblis hingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Dia tidak hanya harus mengakui kesalahannya, tetapi dia juga harus menebus kesalahannya. Berikan saya kompensasi dengan setengah sumber daya dunia. Mendengar ini, rubah langit berekor tiga hampir berlutut di tanah. Orang-orang di sekitarnya juga merasakan kulit kepala mereka geli. Lin Suan berkata dengan dingin. Baiklah, kau bisa pergi sekarang. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengirim pihak lain terbang. Lin Suan tentu tahu bahwa dia meminta terlalu banyak. Dia juga tahu bahwa pihak lain tidak akan memberinya apapun. Dia tidak peduli. Yang dia inginkan adalah menamparkan wajah Demon City. Sebelumnya, bukankah kota suci sepuluh ribu binatang itu agung dan perkasa? Selain itu, dua dari sepuluh binatang kecil itu berasal dari kota suci sepuluh ribu binatang. Pihak lain ingin membunuhnya. Kali ini, dia harus menamparkan wajahnya. Benar saja, berita itu menyebar dengan cepat dan dunia menjadi gempar. Para ahli dari dua kota iblis telah tewas di tangan pihak lain. Hanya rubah langit berekor tiga yang berhasil melarikan diri. Bahkan, mereka baru melepaskannya setelah ia mengakui kesalahannya dan berjanji akan mengganti rugi. Warga Thunder City sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Mereka telah kehilangan tiga ahli di pihak mereka. Penduduk kota iblis pun marah hingga muntah darah. Mereka segera menemukan rubah surgawi ekor tiga dan tidak sabar untuk membunuhnya. Rubah langit berekor tiga tentu saja menerima hukuman yang berat. Namun, kota iblis tidak merasa puas. Mereka bersumpah bahwa mereka pasti akan mencabik-cabik anak itu. Para pakar dan jenius lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Bukankah Lin Woody ini terlalu kuat? Apa yang ingin dia lakukan? Mengapa dia membunuh begitu banyak ahli dari kota suci? Tentu saja, ada juga beberapa orang yang bersemangat. Mereka adalah pengikut Lin Suan. Gaya bertarung, bakat, dan kecakapan bertarung Lin Suan tentu saja memenangi kekaguman banyak orang. Banyak dari mereka yang menganggap Lin Suan sebagai idola mereka. Sebelumnya, beredar rumor bahwa Lin Suan telah meninggal di kota iblis jahat, yang menyebabkan banyak orang menghela nafas. Sekarang Lin Suan telah kembali, dan itu adalah kepulangan yang kuat, tentu saja hal itu membuat orang-orang ini bersemangat. Hebat, seperti yang diharapkan dari Lin Woody. Siapapun yang berani meremehkan Lin Woody akan berakhir mati. Lin Woody mendominasi dunia, bahkan di antara para jenius kota suci, dia jelas berada di puncak. Tindakan Lin Suan menarik perhatian banyak orang. Di antara mereka, beberapa orang misterius juga memperhatikannya. Orang ini sangat kuat, bagaimana dengan dia? Tidak, dia seorang jenius dari kota suci, murid utama, dan dia tidak memenuhi persyaratan kami. Atau haruskah kita menemukan orang yang memiliki aura setan? Namun sebelumnya, orang-orang dari klan bulan baru menemukannya dan mengatakan bahwa dia menyandera sang putri. Mungkinkah dia orang yang kita cari? Tidak mungkin, masalah ini sangat penting. Kita harus menyelesaikannya sampai tuntas. Kalau memang dia, kita harus melakukannya tanpa mempedulikan dia murid utama atau bukan. Tidak seorang pun dapat menghentikan rencana kami. Orang-orang ini mulai menyelidiki. Di seberang sana, di sebuah rumah besar, di dalam istana yang tak berujung, seorang pemuda berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ada juga bulan sabit di antara kedua alisnya. Saat ini, punggungnya menghadap ke arah kerumunan. Di aula utama, ada beberapa sosok yang berlutut. Orang itu berhasil melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Di depan mereka, pria yang membelakangi sosok itu berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, lanjutkan operasinya dan kirim orang untuk membunuhnya. Kita tidak bisa membiarkan wanita itu kembali hidup-hidup. Tentu saja, sekarang klan itu mencurigai Lin Woody, mereka harus memikirkan cara untuk menyiramnya dengan lebih banyak air kotor. Biarkan klan mencurigainya sepenuhnya. Dengan cara ini, kita bisa membiarkan dia menanggung kesalahannya. Karena dunia bulan ini dekat dengan bintang takdir surgawi, ia pun tercemar oleh aura misterius. Lebih jauh lagi, selama puluhan ribu tahun terakhir, lebih dari satu jenius telah datang ke tempat ini dan tinggal untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, ada banyak peninggalan bersejarah di dunia ini. Beberapa di antaranya ditinggalkan oleh orang bijak kuno dan mengandung aura misterius. Lin Xuan kini tengah menjelajahi pegunungan dan sungai, melihat peninggalan para penguasa saman dahulu. Ia pernah menemukan jejak kaki di sebuah gunung. Kekuatan pada jejak kaki itu terlalu mengerikan. Jejak kaki itu tidak pernah padam selama 30 ribu tahun, yang membuatnya terkejut. Lalu, dia melihat retakan di puncak gunung. Itu adalah bekas luka pedang, yang jelas ditinggalkan oleh seorang pendekar pedang 50 ribu tahun yang lalu. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi pada orang-orang hebat itu saat itu. Mungkinkah mereka semua telah memasuki siklus reinkarnasi? Lin Xuan menghela nafas. Jalan ini benar-benar terlalu sulit. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, hanya sedikit yang bisa menjadi kaisar agung pada akhirnya. Tiba-tiba, alis Lin Xuan berkedut. Terjadi perkelahian. Pandangannya menembus dunia dan menatap kekejauhan. Tak lama kemudian, dia tertegun. Bagaimana mungkin itu dia? Lin Xuan terlalu terkejut. Karena dia menemukan bahwa seorang wanita sedang diburu. Dia mengenal orang itu dan bahkan memiliki sedikit hubungan dengannya. Putri dari klan bulan baru. Dia memang hilang dan sedang diburu. Siapakah yang berani mengejar putri klan bulan baru? Lin Xuan mengerutkan kening. Sebelumnya, dia dicurigai oleh klan bulan baru. Sekarang, dia merasa bisa menyelamatkan sang putri. Dengan cara itu, dia akan terbebas dari kecurigaan. Memikirkan hal ini, dia bersiap untuk bergerak. Namun, ia segera tertegun. Alasannya adalah karena ia mendapati lawannya juga melarikan diri ke arahnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu suatu kebetulan? Atau sudah diatur oleh seseorang? Lin Xuan tidak berpikir terlalu banyak karena kecepatan Gao Yue sangat cepat. Dia tiba di dekatnya dalam sekejap. Itu kamu. Gao Yue juga melihat Lin Xuan dan menampakkan ekspresi terkejut. Tepat saat dia terkejut, dia tertembak di punggungnya oleh anak panah, yang langsung menembus pertahanannya. Darahnya mengalir keluar dan mewarnai tubuh halusnya menjadi merah. Gao Yue hampir jatuh dari langit. Sungguh pembunuh yang mengerikan. Lin Xuan terkejut. Dia tahu kekuatan Gao Yue. Dia pernah bertarung dengannya dan tidak bisa mengalahkannya. Namun sekarang, para pembunuh ini benar-benar dapat melukai Gao Yue. Sungguh mengejutkan. Dari mana para pembunuh ini berasal? Ini benar-benar takdir. Karena aku sudah bertemu mereka. Aku harus bertindak. Lin Xuan melambaikan tangannya dan aura pedang yang mengerikan melesat keluar, memaksa para pembunuh di samping Gao Yue mundur. Pada saat yang sama, dia meraung dan melesat maju. Kegugupan Gao Yue sangat aneh. Sejujurnya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lin Xuan karena dia telah memanfaatkannya dua kali. Tapi sekarang, dia menyelamatkannya, jadi dia tidak bisa tidak bersyukur. Perasaan ini menempatkannya dalam posisi yang sangat sulit. Tak lama kemudian, ia menyingkirkan pikiran itu. Ia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk berpikir terlalu banyak. Ia harus segera mengalahkan orang-orang ini. Jika tidak, itu akan berbahaya. 3.800 Membunuh Darahnya berhenti mengalir, dan hukum-hukum di tubuhnya meledak. Bulan sabit muncul di belakangnya, berputar-putar. Aura yang mengerikan menebas bagian belakang bagaikan bilah pedang surgawi. Satu orang terpental, dan orang itu langsung terbelah dua. Namun, kabut darah itu seketika menghilang ke dunia. Lin Suan juga bergerak, dia sangat kuat, dan meledakkan dua pembunuh dengan satu pukulan. Kedua pembunuh itu terluka parah, tetapi mereka tidak mati. Darah mereka juga hilang. Kemudian, dua orang datang dari belakang Lin Suan, dan orang lain datang dari bawah kakinya. Ketiganya membentuk gerakan mematikan. Kekuatan membunuh yang mengerikan menyelimutinya, membuat seluruh tubuhnya menjadi dingin. Sialan, niat membunuh para pembunuh ini sangat familiar. Lin Suan mengerutkan kening. Saat dia berada di dunia roh sejati, dia diburu. Saat itu hiduplah sekelompok pembunuh yang sangat mengerikan. Misalnya, neraka, surga, dan dunia fana. Mereka semua adalah organisasi pembunuh yang memiliki sejarah puluhan ribu tahun. Bahkan tersiar kabar bahwa organisasi pembunuh tersebut telah melahirkan tokoh-tokoh hebat yang bahkan dapat membunuh orang suci. Sekarang setelah dia melihat para pembunuh misterius ini, Lin Suan memiliki perasaan yang sangat familiar. Salah satu pembunuh memegang kipas dan melambaikannya dengan lembut. Sebuah hukum melanda, membentuk domen Dewa Kematian, menyebabkan tubuh Lin Suan dan Gao Yue gemetar. Kesuksesan besar. Keduanya meraung marah. Domain ini terlalu mengerikan. Bahkan fisik Lin Suan terus-menerus terpengaruh olehnya. Gao Yue bahkan menggunakan garis keturunannya untuk melawan. Sejujurnya, Gao Yue sudah sangat lemah. Bagaimanapun, dia telah diburu selama berhari-hari. Jika bukan karena kekuatannya yang dahsyat dan garis keturunan yang mengerikan, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Meskipun sekarang dia baik-baik saja, situasinya sangat buruk. Lin Suan meraung dan mengeluarkan tombak penghancur besar. Seperti tongkat, dia menghancurkannya. Dengan satu serangan, dia menerbangkan hukum kematian. Kemudian, dia bergegas keluar bersama Gao Yue. Dengungan dengung-dengung. Pada saat ini, seorang wanita lain muncul di langit. Dia mengenakan kerudung dan tampak sangat kabur dan aneh. Sebuah gukin muncul di tangannya, dan dia memainkannya dengan lembut. Gelombang suara menyapu dunia. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, mencoba menelan mereka berdua. Cepat bubar. Lin Suan berteriak pelan. Dia dan Gao Yue bergegas ke arah kiri dan kanan. Retakan spasial yang mengerikan muncul di antara mereka. Retakan itu tak berdasar. Di pihak Lin Suan, ia diserang oleh gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya. Ia menggunakan teknik gerakan kunpeng dan menghindar dengan cepat. Pada saat yang sama, sebilah cahaya kemasan melesat keluar dari matanya, menghancurkan semua serangan sonic. Dengungan dengung-dengung. Wanita misterius itu menyerang dengan sitar ajaib di tangannya. Ada empat pembunuh di sekelilingnya. Di sisi lain, pria dengan kipas di tangannya menyerang Gao Yue. Dia juga ditemani oleh tiga killer saint. Ini sungguh pukulan yang mematikan. Wajah Lin Suan muram dan dingin. Dia tidak menyangka bahwa menyelamatkan seseorang akan menempatkannya dalam situasi yang berbahaya. Dia mendengus dingin. Jika memang begitu, dia tidak akan menahan diri. Tombak penghancur besar menari-nari, dan aliran Ki Iblis Hitam menyapu sembilan langit, berubah menjadi naga hitam yang menari tanpa henti. Adapun wanita misterius itu, dia terus memainkan sitar tanpa henti. Gelombang suara menembus logam dan batu yang retak, beradu dengan naga hitam di langit seperti pedang surgawi yang tiada taraf. Keduanya beradu di langit, seluruh tempat menjadi kacau, dan kekuatan mengerikan menghancurkan segalanya. Keempat pembunuh itu menyerang bersama-sama di samping. Dua serangan menghantam Lin Suan, menjatuhkan Lin Suan ke belakang. Namun, tubuh Lin Suan sangat kuat. Kedua serangan itu tidak berhasil menembus tubuhnya. Sebaliknya, Lin Suan menendang salah satu pembunuh hingga mati. Pembunuh lainnya juga terkena dampak kekuatan itu dan terpental. Pertarungan itu sangat sengit. Di sisi lain, Gao Yue juga mengalami situasi yang sama. Wanita, mengapa kamu masih berpura-pura menjadi orang yang angkuh dan berkuasa di saat seperti ini? Cepatlah dan mintalah bantuan. Lin Suan mendesak. Di sisi lain, wajah kecil Gao Yue dingin karena marah. Aku sudah mencoba. Mereka sudah menyiapkan formasi untuk mencegahku meminta bantuan. Dia hampir menjadi gila karena marah. Apakah dia butuh seseorang untuk mengajarinya hal-hal seperti itu? Ekspresi Lin Suan menjadi dingin. Apakah ada formasi? Cahaya kemasan keluar dari matanya, dan dia menemukan ada lapisan awan yang sangat tipis mengambang di seluruh dunia. Benar saja, itu adalah sebuah formasi, dan itu benar-benar menyelimutinya juga. Apakah ini bagian dari rencana mereka? Huh! Lin Suan mendengus dingin. Tombaknya seperti naga, dan jiwa pedang naga agung diaktifkan. Serangan ini secara langsung membuat lubang di formasi roh. Gao Yue memanfaatkan kesempatan itu dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Bulan sabit berputar di antara langit dan bumi, memancarkan aura yang menakutkan. Saat ini, lebih dari separuh dunia dapat melihatnya. Putri! Orang-orang dari klan bulan baru bahkan lebih dari itu. Cepat pergi! Orang-orang ini segera menyerang. Kecepatan kedua Little Devorer itu mencapai titik ekstrim, dan mereka tiba di dekatnya dalam sekejap. Langit dan bumi hancur. Para pembunuh di langit juga berhenti menyerang. Dipimpin oleh wanita misterius dan pria dengan kipas lipat, mereka segera mundur. Jika kamu ingin pergi, tetaplah di sini. Kedua orang suci kecil itu geram dan melancarkan serangan-serangan yang mengerikan. Sebuah telapak tangan besar menyelimuti orang-orang ini. Wanita misterius itu memainkan sitar ajaib dan menembus kehampaan. Pria misterius lainnya menghilang antara langit dan bumi. Para pembunuh lainnya terpental sambil muntah darah. Namun, sebagian besar dari mereka berhasil lolos. Hanya dua orang yang terluka parah dan jatuh dari langit. Brengsek. Kejar. Si Sein kecil lainnya segera mengejar mereka. Tetapi tak lama kemudian, dia kembali dengan wajah muram. Dia menghilang. Teknik gerakan lawan terlalu aneh. Dia tidak bisa mengimbanginya. Siapa sebenarnya orang ini? Untungnya, masih ada dua orang yang tersisa. Mereka harus disiksa dan diinterogasi. Pasukan klan bulan baru juga bergegas dan mengepung daerah itu sepenuhnya. Putri, apakah Anda baik-baik saja? Mereka bergegas datang dengan wajah cemas. Namun, pada saat itu, seseorang berteriak, Anak sialan, itu kamu. Itu benar-benar kamu. Kaulah yang menculik putri kami. Mereka menunjuk Lin Xuan dan berteriak. Kedua orang suci kecil itu menoleh, mata mereka pun memancarkan niat membunuh. Lin Gong Zi, kami sudah mengatakan sebelumnya bahwa jika masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kami tidak akan melakukan apapun padamu. Sekalipun kau murid utama, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, kedua orang suci kecil itu tampaknya telah berubah menjadi dewa pembunuh. Niat membunuh mereka yang mengerikan membumbung tinggi ke langit. Wajah Lin Xuan dingin. Pada saat ini, Gao Yue berkata, berhenti. Lin Gong Zi baru saja menyelamatkanku. Kalau bukan karena dia, aku khawatir aku sudah terbunuh sekarang. Mungkin dia hanya sedang berpura-pura. Ada juga beberapa orang tua yang tampak tidak ramah. Gao Yue menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dia. Jika dia ingin membunuhku, dia pasti sudah melakukannya saat pertama kali menculikku. Saat itu, tidak ada yang tahu identitasnya. Mengapa dia membiarkanku pergi? Mengapa dia melakukan sesuatu yang tidak perlu? Lagipula, setelah dia membiarkanku pergi, aku telah kembali ke suatu tempat rahasia yang hanya diketahui oleh keluarga ku. Saya curiga ada tahilalat. Apa? Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Ada tahilalat. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka toleransi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.